Kepalanya sudah luar nyadul ya Bawahnya ini sudah ada nyadulnya teman-teman Seperti itu Untuk telinga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini kita main ke kandangnya pak bak lagi Assalamualaikum Kabar terbaru apa nih pak bak? Kabar terbaru alhamdulillah Empat hari yang lalu Ada anak yang jangkar bumi telah keluar Oke Ekor Tapi yang satu ekor belum menurut jadinya Yang terjadinya Ada anak pedro ya Jantan satu ekor Ada lah kita coba silangin lagi Oke soalnya ada request dari salah satu teman subscriber untuk review anak dari Pedro Karena beliau sangat seneng dengan telinganya Pedro pak Oke 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 Kita review dulu mungkin ya Oke monggo mas Ini kita Oh ini comborannya Ya nanti sambil comborannya apa aja nih? Alah ya campurannya seperti kawan-kawan yang lain Apa nih? Ampas tahu, kering, ada polar sedikit Karena hari ini ampasnya agak kurang ini pakai kelecepan deli atau hari deli Kelecepan deli, ampas tahu, polar, kangkung, sama Ya itulah empat Empat nikuh ya empat Kenapa kita pakai kelecepan hari ini ampasnya agak terkendala sedikit Oh enggak, biasanya cukup ampas tahu, kangkung kering, sama polar Kalau seperti kelecepan kita jaga, untuk jaga-jaga kalau ampas tahu kurang Karena hampir sama ya gese-nya proteinnya Iya sama Mas Yung, kalau sama-sama proteinnya Kalau yang untuk largo ibrat kan dari polarnya Oke terus untuk seratnya kangkung kering Sama Enggak, ngarit ini Kalau saya hujuan enggak mesti Mas Yung Kalau enggak ada, enggak masalah Kalau enggak ada, kangkung kering Iya, kangkung kering saja Kita keluarkan yang mana dulu, anak Pedro dulu aja Anak Pedro, ini Oke Amir, ini Mas Yung Ini, kita review-nya sambil di depannya Pedro, ya Biar kelihatan perbandingan hasil dari anak Pedro Sebenarnya teman-teman di kandang sahabat sapi itu juga ngawinin di sini sama Pedro, ya Dulu Ada Mas Yung, banyak Mas Yung Transfer yang punya saya, Pa Bag Oh ya haya ya Cuma enggak tahu ini belum tak cek jadu-jadu aja Ini Pedro yang telinganya paling super Panjang 40 gek 40 gief 40 gief 40 gpos sedikit 40 gief lebih gief Dengan.. kita sudah di video yang Kebetulan belum tak tayangkan dong temen tentang Pedro ini Dan ini adalah sampel anaknya Usia apa ini sama 사, Niki? usia kurang lebih kalau ini 4 hari 4 hari? ini telinganya sudah bahkan lebih ngesrit nggak? ya seperti inilah majun lebih lurus lebih lurus jatuhnya lenturnya juga enak ini yang di luar dalam juga bagus rapi nggak? rapi masjun oh yang ini ada sedikit oh nggak 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 apa-apa kalau yang sebelah ini memang rapi rapi nggak dan ini pangkalnya panjangnya ini panjangnya berapa kemarin? panjang lahirnya 21 lahirnya 21 ini sudah saya ukur tadi sudah 22 22? 22 22 ini anak perdana nggak? anak perdana anak perdana dari Pedro kita lihat telinganya jadi langsung kecetak nggak? iya langsung kecetak di anaknya waktu dulu saya tawarin kalau untuk saya jual kan saya juga nunggu sampelnya majun sampai lalu nggak kalau kelihatannya kok anaknya saya silangkan hidup seperti tadi kita lihat sekalian nanti indoknya seperti apa sehingga keluar ini yang kalau teman-teman bilang telinga garisan kek telinga garisan seperti ini teman-teman bener-bener nggak nggak bentuk bengkong ini nggak langsung lurus lurus ya cuman ini kurang lebar sih tapi masih usianya kemasi 4 garis iya usianya masuk kita lihat perkembangan kita turun kan bentar pak untuk anak Pedro perdana nah ini selain dari telinga ya teman-teman kalau dari kepala pak? kalau kepala sudah lumayan majun sudah ya belum kelihatannya adil tapi sudah ada modal dia Adam Duwernya hmm sudah ada modal memang ya kamu menghormasikan semua 4 hari 4 hari tapi untuk ekor ekornya apaan? wah panjang ekornya postur juga postur bagus ini enak tunggal teman-teman jadi posturnya bagus tulangannya pola warna bagus ya bagus maksud nah ini nah ini loh ada dekernya juga udah dekernya iya bener-bener pas ututnya ini Amit Pabak kalau ini kambing seperti ini apakah juga bisa mengarah ke kontes? Insya Allah kalau harapan ke kontes tinggal perawatan tinggal perawatan nge kalau untuk usia di bawah 3 bulan yang penting rajin kita kasih untuk susunya paling tidak 5-6 kali dengan speknya seperti ini nge jadi bisa bisa asal perawatannya tadi nge kalau cemple seperti ini kalau dirawat dengan bagus iya perkembangannya sudah ikut sendiri mas apalagi ini anak tunggal iya kita sambil lihat apa jantannya eh oh betina ini kita lihat bagaimana kekuatan dari Pedro ini betinanya bagus juga atau telinganya kalau telinganya yang itu yang macam ya iya bonggolnya itu masih kayak apa ya bonggol gitu iya bonggol itu kalau diem enak tapi di sebelah jadi pangkalnya itu kurang sama sekali nah itu teman-teman nah oh nge 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 ada ada bonggol nge jadi dia itu kadang-kadang tengkurat gitu nge nge malik ke depan gitu nge aslinya itu asli cuman kadang-kadang kalau seperti ini di video terang ya bagus tapi kan kita lihat aslinya seperti ini telinganya itu nah nge nge lihat ini setengah nyemi ini setengah semi iya betul tanggalnya soalnya kurang kalau pola warna bagus nge pola warna sudah lah pola warnanya di anaknya ini makanya kita silangkan sama Pedro kita lihat sampelnya alhamdulillah untuk hodanya itu harus seperti ini nge dari untuk kedepannya ternyata kalau bonggol untuk silangnya untuk sekelas ekonomis ekonomis yang seperti ini kelasnya itu ya sudah alhamdulillah alhamdulillah nge oke 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 ini sampelnya anak Pedro oke lanjut langsung ini nggak dimasukkan dulu nggak apa-apa ini ada juta nge oke ini ada 3 ekor anak jangkar bumi anak jangkar bumi anak jangkar bumi oh ah amit pak bak saya denger-dengar dari teman-teman apa benar jangkar bumi telah meninggal mati akhirnya ada info dari teman-teman juga langsung dari Pak D juga Pak D selamat sudah konfirmasi sudah kemarin aku tanyain katanya sudah kejadiannya seperti apa Pak D sudah cerita nah sebelum ini lahir nge sebelum sebelum bapaknya ini meninggal si jangkar bumi nah ini sudah lahir 1 hari sebelumnya mas Jum oh ini lahir sebelum kematian bapaknya nah betul jadi ini lahir nge kan pad nih ku ini lahir 4 ekor kata Njenengan 4 ekor terus yang lolos 3 ekor yang 1 ekor nge sama lagi jadi induknya ini juga mati mas Jum apa bareng sama jangkar itu induknya mas Jum nge jadi ini lahir nge sorenya eh malamnya induknya meninggal besoknya kabarnya sejak hari ini juga meninggal waduh jadi ini amanah nge ini amanah untuk meneruskan insya Allah mas Jum kalau seperti apa ya kalau melihat juga kalau mungkin loh ini kelihatannya juga saya belum konfirmasi mas Jum kelihatannya itu anak yang terakhir dari jangkar bumi kawinan terakhir jangkar bumi? mungkin perkiraan saya oke tapi juga saya belum konfirmasi sama Pak D tapi yang pasti oke untuk sementara anak jangkar bumi yang terakhir ya yang ini yang terlahir nge yang terlahir maksudnya sebab saya belum konfirmasi Pak D apakah betul ini anak yang terakhir atau sebelum-sebelumnya habis ngawinkan ini ada kawinan lain saya belum belum tau oke oke kita keluarkan ini Mas Jum ini Mas Jum ini 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 jantan enggak ya bentar bawahnya memang kurang Mas Jum tapi untuk spek kepala tengahnya ini kepalanya ini ke 5 hari ini Mas Jum malahan ini amit amit rin Pak susah ya kepalanya sudah luar nyadil ya enggak ya bawahnya ini sudah ada nyadilnya teman-teman seperti itu untuk telinga bagus ya bagus Mas Jum memang halus luar dalam enggak cuma panjangnya kalah sama anak Pedro itu oh enggak 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 untuk panjang tapi untuk keseluruhan semuanya di sini Mas Jum dan spek kepala cuma kalahnya ini cuma di pola warna di pola warna sama anak Pedro ini kalah di pola warna tetapi kalau spek untuk kontes dan berum luar biasa ini yang ini ini memang semuanya enggak ya karena spek dari kepalanya juga di sini enggak iya Mas Jum ini lebih kecil karena anaknya empat enggak tadi lahir empat enggak enggak ini ini super jumbo ekor batu susunya keluar balik setengah Mas Jum itu mungkin kecapean ya matinya bukan jadi kita seperti ini waktu itu kan beranak dua dulu enggak setelah beranak dua saya pas mandikan di dharma posisi saya mandikan keluar dua saya ingat kan begini kambing kok dulu hamilnya seperti itu kalau selama pengalaman saya kalau lihat kondisi kambing bagaimana beratnya bawa buntingannya itu saya enggak yakin kalau dua ekor padahal sebelumnya saya prediksi minimal tiga sampai empat ekor oke itu dua minggu sebelum beranak sudah saya prediksi oke Alhamdulillah keluar dua setelah itu kurang yakin satu jam setelah itu saya rogoh oh karena di dalam agak lama ya berarti ya itulah karena apa setelah saya betul setelah saya cek ternyata di dalamnya masih ada cempe tidak bisa keluar kenapa pantatnya dulu makanya sungsang ya sungsang makanya dia langsung ketubannya pecah pusernya sama induknya sudah putus oke kalau masih gandeng insya Allah masih ada harapan itu oke 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 jadi yang ketiga itu betina meninggal mati biasa ya telinganya bagus cuma ada petanya justru yang paling istimewa telinganya yang itu yang betina itu yang betina itu nah setelah itu oke oke keluar kan mati saya masih yakin lagi bahwa masih ada satu lagi betul saya kembali saya oke oke kembali ke dalam ternyata masih ada satu keluarlah ini yang betina oh yang bagus ini malah terakhir ini malah yang terakhir karena masih bungkus Mas John masih bentuk bungkusan tapi kok lebih besar dari temannya kayak Pak ini yang pertama yang paling yang kecil ya betina ini ini yang tiga ini ini nah ini jadi ini nguri-nguri janggar ya semoga nanti sehat ini ada tiga ya ini yang paling ini tadi kelebihannya Dek kepala kurangnya di pola warna kalau yang betina ini yang betina ini kepalanya bagus bagus sudah nyadil juga ya pola warna juga bagus yang bagus Dekernya ada untuk semuanya cuma kekurangannya di telinga tapi untuk betina kalau untuk untuk kepala seperti ini untuk siapa hari enggak nggak saya yakin kalau kambing ini nanti jadi Mas John memang kelemahnya nggak apa-apa nanti buat silangan kalau misalnya telinganya kurang nanti kita silangkan misalnya seperti ini sama Pedro gitu enggak nggak jadi ini kurangnya diteralak satu Nek apa Pak Pak kalau satu pola warnanya juga bagus kepala juga bagus ini kekurangannya di telinga kurang panjang tapi tidak masalah tapi ini sendiri jarahnya kan sama juga sama ini pola warnanya bagus ekornya yang luar biasa panjang ya jadi kalau panjang Mas Jun ya kalau yang saya apa amati yang saya amati selama ini kalau untuk ekor sementara kalau masih kecil dia malah ininya turun itu justru nanti kalau usia 3 bulan malah begini Mas kayak bapaknya ya betul bapaknya sendiri ekornya memang kayak kembang tebu itu ekornya jangkar bumi memang tidak bisa dipungkiri Mas iya kalau yang namanya darahnya bapaknya ternyata masih ada juga ya ekornya ini memang panjang-panjang terus ini yang mau dikeluarkan mana Pak Pak ada ada ini harga ekonomisan oh ekonomisan ini sudah 2 ekor ya ekor ini yang kemarin sudah kejua yang plus oh yang 2 itu iya Alhamdulillah sekarang ada 2 ekor ini juga dari peranaan kita yang ada di teman kita ini ini Mas Jun ini kita masuk kayak dulu ya boleh oh sepasang lagi nggak ya pasang Mas Jun kayak kalau kemarin sepasang 9 ribuan nggak ya iya tau ini ekonomis ini kalau 2 ekor anggap saja juga ekonomis Mas Jun oh oke itu kemarin kan juga ekonomis iya 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 ini 2 ekor ini kalau Mas Jun ya iya 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 i berarti untuk kepala sudah bluer agak nyadilnya ini deh kalau bulu ini nanti luar biasa kalau yang ini yang jantannya kalau betinanya kalau betinanya ini majun ke telinganya sama panjangnya sama bagusnya dia ini kurang rapi sedikit ini di lipatan dalam ini kong-kongnya dua-duanya ini ini nah ini tapi kalau untuk spek untuk threading ini sudah bagus sudah bagus untuk puting nggak tahu dua asli dua asli kalau bulunya calonnya bagus ini kalau keranda ya Bapak ini bintang ya sama ya jadi sama yang kemarin sama jadi speknya hampir sama ya sama cuman ini kalahnya cuma di pola warna tapi lebih istimewa panjang kelinga lebar kelinga postur panjangnya sama kaki-kaki nya lebih bagus yang ini kalau menurut saya kalau ini banderolnya bintang apa gini dua ekor 8 juta dua ekor 8 juta ini hanya terkala kalau dari kami cuma pola warna gitu tapi kalau untuk kedepan ini calon lindung juga sudah bagus bagus ini bagus ini telinganya panjang kepalanya juga sudah ada ada kuning tebel yang bawah nggak 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 kalau speknya kalau cuman kemarin itu lebih gagah kenapa pola warna kena kalungnya nggak 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 kalah di pola warna makanya saya bilang ini kalahnya di pola warna tapi harganya juga lebih murah ini sih ya lebih murah ini tapi kalau untuk kualitas telinga untuk kepala malah bagus yang ini yang saya amati terus panjangnya panjang-panjangnya inilah bad bodinya juga kakinya lihat siku-siku kakinya kan besar-besar kalau yang kemarin kakinya itu nggak besar tapi lebih besar Niki memang ini teman yang jantan itu ini yang betina tapi kalau jantan ada kemungkinan buat kentas bisa nggak kalau ini kalau ini kalau saya nggak kita cuma kita nggak ingin memberi apa ya juga memberi harapan kita ngomong apa adanya lah lemon runjeningan untuk sebenarnya speknya masuk cuman karena kekurangannya juga kalau banyakan dia kalau kontes dan mintanya kalau bisa itu yang luar dalam turam enggak tapi sebenarnya kalau dibawah pun ini juga enggak mengecewakan dalam hati kalau dirawat juga enggak malu-maluin maksudnya jaraknya ini juga untuk spek kambingnya juga sudah bagus enggak enggak kalau untuk dibawa sudah lah ya enggak 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 itu tadi hargani 8 juta enggak 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 nah karena mungkin ini papak mau nyombor dan sudah kelihatannya mahu maghrib kita terima kasih nge Bapak nanti informasinya semoga tadi kita nanti kita review lagi mungkin satu bulan lagi anak dari Pedro sama anak dari jangkar dan buat teman-teman yang mungkin lagi membutuhkan cempe ini ada sepasang tadi dengan harga 8 juta nanti bisa menghubungi nomor papak di bawah ini ya maksudnya terima kasih atas datang lepon atas ributannya semoga kerjasama atau ributan ini membawa manfaat untuk termotivasi peternak-peternak yang lain jadi selama ini saya peternak kambing itu cuma mengedukasi bukan menyombongkan atau istilah oh kambing itu mosok-mosok jadi intinya pada intinya cara kerja saya sistem perawatan saya seperti ini mungkin itu dulu kita akhiri nggak Pak Bang akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebutuhan pakan dalam peternak sangatlah penting pakan yang bergisi untuk menunjang pertumbuhan ternak tercukupnya protein lemak serat mineral dan lain-lain untuk kebutuhan mineral juga telah ada Master mineral blog